Oke, kita sudah belajar prinsip covarian, jadi prinsip covarian, apa yang disebut dengan Lorenz Covarian? Jadi Lorenz Covarian itu membuat jelas, membuat nyata, yang disebutnya adalah membuat manifest prinsip dari special relativity atau relatifitas khusus, yaitu prinsip dari special relativity adalah sifat invariant tidak berubah terhadap transformasi Lorenz dari sekumpulan persamaan-persamaan tertentu. Dan kita sudah belajar juga mengenai transformasi puang kare, jadi transformasi puang kare kita memiliki perluasan dari transformasi Lorenz ditambah dengan translasi jadi total ada 6 transformasi Lorenz, dan 4 arah translasi dalam ruang dan waktu, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dan kalau kita katakan ada invariant traumasi puang kare itu artinya adalah bahwa fisika tidak berubah atau fisika itu sama saja, tidak bergantung pada pilihan sistem kodrat yang kita gunakan, khususnya adalah di mana titik pusatnya, Karena perikatan yang puang kare, jadi pusatnya di mana saja, jadi kalau kita translasikan di mana-mana tetap sama, dan orientasinya kita rotasikan juga tidak akan mengumpat fisikanya, dan kita tahu dari fisika dasar bahwa ini akan menyebabkan apa yang disebut dengan kekekalan, kekekalan, atau hukum-hukum kekekalan, antara ini adalah kekekalan energi, kalau terhadap waktu, atau momentum sudut, kalau terhadap orientasi, momentum linier, kalau terhadap perpindahan, atau penentuan dari titik pusat koordinat. Dan ketika kita masuk ke dalam relatifitas umum, kita lihat bahwa kovarian atau sifat kovarian terhadap traumasi puang kare ini ternyata tidak cukup untuk berhubungan dengan, atau untuk menjelaskan gravitasi, oleh karena itu kita mencari model kovarian yang lebih umum, maka disebutnya adalah general kovarian, sekarang disebutnya adalah general kovarian. Jadi general kovarian berkelihatan dengan, dengan apa, berlaku untuk gravitasi, ini begitu ya, jadi di dalam general kovarian, suatu persamaan fisis itu berlaku, tetap berlaku di dalam medan gravitasi. Asalkan, bahwa dia juga berlaku ketika tidak ada gravitasi, artinya dia harus memiliki limit, sama seperti limit ketika kita ambil tanpa gravitasi, yaitu limitnya adalah teori relatifitas khusus, dan dia tidak berubah ketika kita, persamaan tersebut tidak berubah ketika kita mengambil traumasi yang sangat umum, misalkan dari X mu di X aksen, itu disebutnya general karena dia memang bersifat general. Oke, itu yang kita belajarin. Nah, karena kita belajar bahwa, dari prinsip kepalisi bahwa, alam semesta terung waktu itu dalam lengkung, maka kita harus memperhitungkan general kovarian, bukan hanya dari sisi general dalam arti seperti tadi yang kita jelaskan, tetapi juga dia general dalam arti, kita harus memperhitungkan kovarian di dalam ruang waktu yang melengkung juga. Nah, ketika kita belajar mengenai ruang waktu yang melengkung, maka kita bisa belajar banyak dari gauss, intinya BDS-nya tidak akan banyak lebar tentang gauss-nya, ini standar di buku-buku relatifitas umum, tetapi kita tahu misalkan dalam konsep luar dimensi, yaitu far-round dimensi, luar dimensi, maka kita bisa definisikan namanya, ada namanya gauss-nya kurvatur ya, gauss-nya kurvatur, artinya apa? menunjukkan kelengkungan dari satu ruang pada satu titik yang dilahirkan sebagai titik. Jadi sebagai contoh saja, ini yang kita pelajari di RK Pulus, di RK Pulus II, bahwa ketika kita misalkan itu kurvatur, selalu kita menggunakan turunan kedua kan, kalau kalian pakai bukunya parsel kebanyakan, di situ dijelaskan, biasanya kurvatur berkaitan dengan turunan kedua. Dan, tapi kalau misalkan, sederhananya untuk kasus 2 sphere ya, S2, 2 sphere, ini bola aja, yang jari-jari-nya R, maka kurvatur-nya itu biasanya di definisikannya seperti ini saja. Jika jari-jari-nya makin kecil, maka jelas kurvatur-nya makin tinggi ya, kita bisa bayangkan, jika jari-jari-nya menjuta hingga, maka ini kurvatur-nya menjuta hingga, maka ini kurvatur-nya menjuta hingga 0, maka ini turunan gak terlalu biasa. Nah, rumusnya macam-macam, tapi saya gak akan turunkan, yaitu ini banyak dibahas oleh GAUS ya, Prince of Mathematics, namanya GAUS. Bawang lengkapnya apa saya lupa? Oke, akhirnya begitulah. Nah, kurvatur ada yang extrinsic, ada yang intrinsic ya, jadi kita biasanya kita tertarik kepada namanya intrinsic kurvatur ya. Jadi, kita intrinsic ke sini, berkaitan, ini contohnya nih, ini kurvatur dari S2 atau 2-spir itu jelas intrinsic, artinya kita gak bisa membuat dia hilang dengan cara apapun juga. berbeda dengan yang seperti kita bilang, kalau kita bicara silinder gitu ya, kalau ada silinder seperti ini, maka jelas ini adalah flat sebetulnya ya, kelihatannya menunggu, tapi sebenarnya flat. Karena kita bisa buat dia jadi flat, kalau kita potong, kita taruh di lantai, dia pasti gak taat. Tapi kalau bola seperti ini, coba aja kalian beli bola plastik yang untuk bola kaki yang potong gitu ya, maka kalian tidak akan bisa membuat dia jadi flat ya. kecuali sangat kecil sekali. Itu adalah percaya kegiatan lain di sini ya. Ketanangan abet kita telah kurvatur buat tulisan ini. Jadi, kita tertarik adalah ruang sebagai ruang itu sendiri. Kita tidak tertarik bagaimana suatu ruang di-embed, ya mungkin itu penting, tapi nanti, bagaimana suatu ruang di-embed ke dalam ruang yang lebih besar, ke masalah yang lain. Ketika kita berbicara mengenai bagaimana nilai suatu sub-ruang dalam ruang yang lebih besar, tetapi, ketika kita berbicara pada suatu ruang lengkung, biasanya kita selalu membayangkan ruang lengkung tersebut ada di dalam ruang yang lebih besar. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan suatu hal yang ideal. Jadi, ketika kita berbicara ruang lengkung, ya, kita berbicara ruang lengkung, kita harus nyatakan ruang lengkung tersebut sebagai suatu ruang dari dirinya sendiri. Kita harus bisa menyatakan segala sesuatu dengan koordinat yang ada di ruang itu sendiri tanpa menggunakan koordinat lain. Kalau misalkan kita menyatakan permukaan bola dengan tiga koordinat, X kuadrat tambah E kuadrat tambah E kuadrat tambah E kuadrat, tambah E kuadrat, tambah E kuadrat, maka kita menggunakan tiga koordinat, padahal S2 itu cuma dua dimensi, harusnya kita hanya butuh dua koordinat, misalkan Z dan V saja. Nah, jadi, cara menggabarkan itu sangat penting, bagaimana kita menggunakan koordinat yang sesuai untuk ruang yang sesuai dengan dimensi yang sesuai. dan itu bisa dilakukan secara matematis. Ini matematis ya, jadi kita kira seperti itu ide-nya. Dan, itulah cara pandangan kita nanti terhadap ruang hukum. Walaupun, imajinasi kita selalu membayangkan ruang hukum itu pasti di dalam ruang yang lebih besar. Karena agak susah membayangkan ruang hukum tanpa membayangkan kita hidup di ruang yang lebih besar atau keterbatasan dari imajinasi kita saja sama kebiasaan. mungkin atau kenapa. Atau juga ya. Gila-gila seperti itu. Oke, jadi, nanti kita banyak belajar dari sini. Saya tidak akan turun ke, tapi adanya dalam kasus dua dimensi, ini cukup memberikan banyak hal, karena misalkan untuk S2 tersebut, elemen garisnya kan kita atau elemen lain-lemennya kan ini kan bisa kita kita gambarkan ya untuk S2 ini maka lain-lemennya adalah ini akan muncul terus nanti walaupun kita bergerak ke dalam tiga dimensi ya. Saya bicara tiga dimensi itu maksudnya empat dimensi tambah waktu, tapi biasanya ruangnya yang kita fokuskan sehingga kalau tidak atau empat, ya tergantung bagaimana melihatnya. Jadi kira-kira ini dalam format spreeksual polar atau apa, pola ya istilahnya. Kita selalu menggunakan untuk ini, jadi nanti perluasannya juga kurang lebih akan mengandung bentuk seperti ini, walaupun kita bekerja dalam dimensi tinggal tambahkan air dan T jadi dimensi yang kira-kira seperti ini. Lalu ada dua hal dalam relatifitas umum kita bicara bahwa seperti pernyataan dari John Wheeler bahwa ruang waktu itu memberitahu kepada materi bagaimana suatu materi akan bergerak dan materi atau energi atau apapun juga disitu akan memberitahukan ruang waktu bagaimana ia harus melengkung. Jadi ada keterkaitan antara materi dan kelompongan ruang waktu. Itu biasanya kita harus juga mendefinisikan materi secara kovarian. Jadi namanya kovarian deskripsi kovarian dari materi harus ada juga ya. supaya bisa dibetat persamaan kalau enggak satu kovarian satu tidak ada permusat kovarian nanti persamaan susah. Bukan kesempatan surah susah. Jadi kovarian juga penting. Jadi untuk deskripsi kovarian dari materi dan bagaimana kita mendimisikan distribusi dari materi atau energi dan bagaimana kita bisa mengkaitkan atau membuat suku interaksi atau kopling antara materi dengan gravitasi dengan cara kovarian. biasa materi nanti akan digambarkan dengan ide tensor semuanya kita bicara tensor kovarian itu biasanya nanti ditukkan dalam bentuk tensor oke diuntukkan tensor semuanya tensor ya jadi kita akan memperkenalkan namanya adalah stress energi atau energi momentum tensor ya jadi ada stress energi atau momentum tensor namanya simpulnya adalah teminu atas bawahnya misalnya turunkan teminu itu ada berapa komponen disini total-totalnya ini karena adalah tensor rank 2 dalam 4 dimensi berarti ada 16 komponen tetapi ini terlihat adalah tensor yang simetrik sehingga akan kurang 16 bagi 2 16 4 12 6 tambah 4 10 ya cuma ada 10 komponen yang tidak yang berbeda yang dependent isinya itu adalah bagi berikut jadi isi dari ini adalah channel yang diagonal yang paling penting itu adalah semuanya penting ini adalah epsilon biasanya itu menyatakan adalah kapal teknologinya ya kalau ada T yang diagonal lainnya I kalau I berarti menunjukkan bahwa dia adalah 123 bagian ruang ini kita sebut dengan PI yang tidak lain adalah tekanan pressure ya dalam arah I atau momentum dalam arah I persatuan luas sama aja ya lalu ada lagi namanya T yang 0 I itu terkaitnya dengan flux energi dalam arah lalu kebalikannya itu adalah rapat momentum dalam arah ini rapat momentum dan flux lagi kurang lebih sama terakhir belum apa mono lalu yang tidak mengandung 0 Tij itu adalah semacam kayak apa ya ini tidak semenang aja kalau semenang aja nanti sama kayak yang ada I ini menyatakan apa ya peregangan peregangan ketika kalian belajar belajar modus-modusan itu kan ya di lab fisika dasar ada namanya modus regang share share modus nah kita katakan itu jadi regangan dari tegangan ada di tekanan dalam arah misalnya share ya dari pressure dari tekanan PI dalam arah J ya jadi di tekanan dalam arah PI tapi ada regangannya dalam arah J jadi ada komponen yang saya tidak perus kalau PI dalam arah I ya kembali dapatnya yang di atas ini itu tekanan pressure dalam arah itu sendiri nah ini kita bisa tunjukkan nanti bahwa ini adalah simetrik artinya ini adalah T simetrik artinya ada berapa komponen dari seponanya 16 kurang 2 tambah 16 kurang 4 terdua tambah 4 yang ini maksudnya lalu biasanya kita akan menggunakan beberapa kondisi energi yang diturunkan secara fisik ada pada apa dengan argument fisik berarti kita akan biasanya kita akan memaksakan atau kita mensyaratkan lah time unionnya itu akan memenuhi namanya kondisi energi tertegur dia ada kondisi energi ada beberapa energi kondisi yang bisa diterapkan pada time union disini jadi energi kondisi itu asumsi saja yang apa tentang bagaimana si materi itu seharusnya berperilaku dan saat ini kita anggap bahwa semua materi itu ya memang memiliki diri laku seperti itu jadi nanti kalau kawan dari eksperimen seperti itu tapi energi kondisi itu adalah asumsi kita jadi karena ada asumsi kita kita gak turunkan tetapi ini biasanya selalu dipakai dan biasanya ada tiga energi kondisi yang pertama adalah disebutnya adalah weak energy kondisi weak energy kondisi mencaratkan bahwa time union memenuhi hubungan seperti ini lalu lebih besar sebenarnya dengan nol untuk sembarang vektor U yang timeline untuk setiap unit vektor satu satu ini harus dipenuhi kalau dia mau ini kondisi energi lemah besar menol ada lagi yang kita sebut dengan strong kalau weak pasti ada yang strong nanti ini kalau strong ini betul-betul dibuat lebih strong kita kita tambahkan disini suatu suku tambahan sehingga betul-betul dia penyimpungan setengah sama juga U-nya adalah sama tadi seperti di atas unit vektor yang timeline jadi menyatakan bahwa rapat energi tambahkan dengan penjumlahan dari tekanan-tekanan utamanya yaitu tekanan dari arah 1-2-3 harus positif kalau boleh negatif kalau yang weak energy condition menyatakan bahwa rapat energi dilihat oleh sembarang observer yaitu berkata dengan timeline vektor tadi vektor itu selalu positif jadi setiap orang ketika melihat kesalahan energi makanya energi itu tidak boleh dilihat negatif sama pengamat manapun juga intinya begitulah pengamat dikaitkan dengan light disini yang ketiga yang ketiga ini lebih strong lagi yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah 0 no no energy condition jadi dalam no energy condition yang mirip seperti ini cuma sekarang kita ganti ini dengan no vektor bagaimana mana k nya itu adalah sembarang 2 vektor saya Artinya apa? Artinya jumlah dari kapal energi dan untuk yang low factorsnya harus positif. Jadi kondisi-kondisi ini seperti kayak resep lah berdasarkan pengalaman klasik yang pengalaman natural yang biasa kita alami secara klasik. Bagaimana materi itu seharusnya berperilaku dan bukan berdasarkan hukum-hukum fisika. Tapi ini biasanya memang jadi standar yang biasa dipakai. Materi itu macam-macam tentunya tapi ada materi debu, ada materi segala macam lah. Bisa dibayangkan materi yang sama misi alam semesta kita ini kan segala macam ya. Nah yang biasanya yang paling-paling gampang dipakai itu adalah bulidah sempurna. Jadi bulidah sempurna itu adalah contoh materi yang paling simple, sederhana dan mudah diremuskan. Karena itu biasanya akan sering banyak dipakai terutama nanti dalam berbicara mengenai kosmologi. Jadi materi macam-macam gitu ya. Tapi biasanya dipakai adalah salah satunya adalah bulidah sempurna. kita bisa menggunakan ini ketika kita belajar dari fisika dasar. Bulidah pun sudah sempurna tanpa luar biskositas dan seterusnya. Tidak ada pelan-pelan energi dan semua arah sama, tekanannya dan seterusnya ya. Jadi tanpa apa? Ini artinya tanpa tanpa biskositas ya. Tanpa biskositas. Lalu juga tanpa itu mengabaikan sebenarnya. tanpa biskositas ya. Tanpa biskositas ya. Tanpa biskositas ya. Itu disebutnya bulidah sempurna atau bulidah ideal biasanya. fokusnya kebanyakan nanti akan disini karena kenapa karena yang mudah. Apakah tidak ada yang lain? Ada. Kalau dimampu tambahkan satu partikal titik-titik itu juga mudah. Tapi mungkin efek gunanya gak terlalu banyak. Atau materi. keadaan dan seterusnya mungkin bisa ya. Nah kalau kita pinjau untuk yang bulidah sempurna, kalau kita pinjau aja kasus yang flat space time, itu ruang waktu datar ya. Saya ambil contoh dulu. Ini untuk ruang waktu datar. Maka kita jatakan ini harus dijatakan dalam Lorentz varian kan. untuk Lorentz varian kan. Sama stress energinya mengenai Lorentz varian. Sehingga kita bisa tuliskan ini salah satu bentuknya adalah yang sering pakai adalah seperti ini. Yaitu ini adalah rapat energinya tadi. mengalirkan satu persanta juga menyatakan ke kanan. Umyu unu. Tambah. Jadi kita lihat akturnya disini cenderung simetrik atau isotropis. karena P nya pun tidak ada. P, I, P, J, P, K, atau X, Z. Yang ada cuma P saja. Ini untuk yang flat space time ya. Jadi ini adalah tekanan. Ini adalah energy density. Energy density nanti dikatakan dengan rapat masanya. astrofasmaterinya dikalikan C kuadrat. Ini untuk tanaman. Aku tulis ke tanaman ya. Ini adalah kesempatan 4. Berarti Dx. D Tau ya. Ini adalah metrik. yang saya katakan dengan kos bien. Nah, ini adalah. Dari syarat kekekalan momentum 4 Maka kita bisa dapatkan Kekekalan Ini nanti ekivalen Pernyataan ini saja Kalau kita mau Keluas ini ke dalam ruang lengkung Kita perlu lakukan peluasan dengan cara Seminimal mungkin Ini di sini kita lihat Agak enggak Karena kita bisa lihat di sini Ini kalau Lengkung Maka Ini kita tinggal tulis saja saja Sama Bisa bayangkan Ini harusnya Perangkat sama saja Kalau dia semetrik Seatropis Maka ini adalah Unu Sambah Nah ini adalah metrik Mikrosi yang flat Di sini Bisa Ada tebakan yang paling sederhana Dan Tebakan ini Kalau sederhana Tapi benar ada bagusnya juga cek aja ini komponennya ketika yang beruang flat terus dibayangkan aja cara bisnisnya seperti apa ini dan perasaan dari kalau yang flat aja adalah 2mu 10mu no maka sekarang kita harus menggunakan kalau betul-betul varian makanya jadi apa terbaru varian dengan nol jadi dari bentuk dari tensor energi stress energi ini menunjukkan bahwa semua komponen yaitu memainkan peran di dalam menyebabkan adanya kurvatur dan oleh karena itu semua komponen ini memainkan peran dalam menghasilkan gravitasi nah hal ini berbeda secara kuantitatif dengan gravitasi Newton betul ya dan juga secara fundamental dari interpretasi fisisnya karena apa karena di dalam gravitasi Newton kita enggak pernah berbicara mengenai tekanan tekanan sebagai sumber dari medan gravitasi disini kita lihat kalau tekanan pun merupakan sumber dari medan gravitasi atau sumber dari gravitasi kalau jalan atau kalau kita lihat ini adalah berapa aja mbak berarti ada beberapa komponen kan ini tekanan ya ini tekanan ini energi jadi baik energi baik tekanan baik masa semuanya akan memainkan peranan dalam medan gravitasi atau merupakan sumber dari medan gravitasi kalau kita bicara hukum Newton atau di gravitasi Newton maksudnya hukum gravitasi Newton maka kita tahu bahwa sumber dari medan gravitasi itu hanya satu yaitu masa jadi perbedaan yang mudah mental ya walaupun kalau kita bilang oke masa kan ada kaitan dengan energi bisa saja kita mengatakan bahwa dalam gravitasi Newton pun energi adalah sumber dari gravitasi karena masa adalah energi menurut Einstein boleh tetapi kita tetap tidak bisa memasukkan tekanan sebagai sumber gravitasi kalau menggunakan gravitasi klasik Newton klasik nomor D yang Newton yang mungkin kalau dicatkan dengan bintang ya ketika kita lihat bintang itu memiliki dua interaksi yang umum yang bergabung dengan gravitasi ketika tergambung ukurannya jadi satu pihak ada gravitasi yang menarik komponennya sehingga dia akan collapse di belakang ada tekanan ya tekanan yang menahan bintang tersebut supaya tidak collapse di bawah pengaruh gravitasinya oleh karena itu bintang itu bisa cenderung stabil untuk dia memancarkan energi dan sehingga dia akan habis energinya dia akan berubah dan menjadi level tergambung masyarakat. tapi untuk kasus tersebut gaya-gaya yang melawan gravitasi itu tidak dihasilkan oleh tekanan sendiri tetapi oleh gradien dari tekanannya karena ada perubahan variasi tekanan jadi gradien dari tekanan DPDX atau DPDR maka itu akan menghasilkan gaya yang akan melawan gravitasinya sedangkan gravitasi itu ternyata langsung ber apa ya nah kapal itu langsung terkait dengan atau dia disebabkan oleh tekanannya itu sendiri bukan dari gradien dari tekanan jadi artinya dalam realitas umum kita bisa mendapatkan gaya yang berkaitan dengan tekanan walaupun tidak ada gradien dari tekanannya yang berbeda dengan kasus penjelasan tadi kenapa bintang bisa stabil nah ini kita akan bicarakan juga nanti ketika kita bicara mengenai energi vakum ya ada nama energi vakum karena di dalam alam semesta yang berhingga dan memiliki tekanan konstan maka adanya tekanan tersebut dapat diteteksi dengan efek-efek gravitasi nantinya jadi ketika ketika memberikan tekanan karena kan ukurannya konstan terus ada tekanan yang misalnya konstan nanti efeknya akan bisa dijelaskan dalam efek gravitasi yang kita sebut dengan apa tadi ini? energi vakum ya vakum pun ada energinya karena gak ada apa-apa gak kau punya energi karena memang ada tekanan di dalam situ nah kita bedakan antara energi tadi kan energi tekanan dalam masa atau pressure dalam masa pressure itu tekanan juga ya kalau tekanan yang udah gak bisa menahan ya pasti jangan collapse dan beginilah apa yang kita sebut nanti black hole nah perbedaan lain ya tadi tuh ketika kita bicara bentuk kekekalannya disini kekekalannya juga berbeda jadi kekekalan yang disini dinyatakan oleh bentuk seperti ini ya versus yang sebelumnya yang bentuknya adalah pakai turunan biasa ya walaupun secara matematis bentuknya mirip tetapi makna fisisnya itu berbeda ada perbedaan dalam makna fisis di dalam gravitasi Newton energi dan momentum itu itu kekal dan memenuhi hubungan yang tadi ya aduh itu adalah kekekalan kita sebutnya apa sih persamaan kontunitas ya persamaan kontunitas yang boleh jadi semangat lagi ya dibuas pada ya di dalam ruang hongkum persamaan tadi yang menyatakan kekekalan itu tidak mensyaratkan adanya kekekalan bukan atau suatu hukum kekekalan karena apa karena kita lihat disitu bentuknya tidak persis domiu, temiu, nu, sama dengan nol aja ya jadi persamaan kekekalan atau persamaan kontunitas itu kan bentukan seperti ini kita belajar di sejarahnya kan domiu, temiu ya itu adalah persamaan kontunitas ya dinyatakan kekekalan ya ini ini paling dimana apa 2 2 2 3 4 4 5 c 0 ini persamaan kontunitas yang kalian belajar di fisik mana yang mungkin atau di lidah yang tekan betkal atau muatan betkal dan sebagainya tetapi ini bentuknya harus do kan ya sekarang kita punya bukan do tapi purnal hukum varian jadi karena itu purnal hukum varian maka itu tidak mencerahkan adanya hukum kekekalan ya kenapa bisa begitu karena energi gravitasinya itu sendiri tidak dipasukkan ke dalam tensor di sini jadi kita bicarakan tensor ini adalah tensor stress energy tensor energy momentum tensor yang disebabkan tadi kalau kita lihat isinya adalah rapat masa dari terapat energi dari materi plus petanan yang ada kontribusinya juga masa energi petanan dari materi sedangkan ini semua berkaitan dengan gravitasi gravitasinya sendiri tidak dimasukkan ke dalam stress energy tensor di sini yang sehingga tidak menceratkan tidak menunjukkan tidak bukan tidak bukan bukan pernyataan 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 karena sudah dimasukkan tidak permasuk dalam nah saya matematis bukan penyataan tapi alasan kita lihat bahwa tidak ada konsep yang jelas atau yang well defined terkait dengan kekekalan energi dan momentum yang bersifat lokal dalam relatifitas bersifat lokal berlaku pada setiap titik kita bisa buat dalam satu integral satu daerah terbentuk lalu kita mengalami kekal oke tapi kita bicara konsep ini secara lokal maka itu tidak memiliki pengertian yang bagus atau yang well behaved karena susah untuk bagaimana kita menyatakan ekspresi dari energi gravitasi secara lokal yang karena kita tahu bahwa ketika kita bicara medan gravitasi medan gravitasi itu bisa dibuang bisa dengan kita bertanformasi kerangka yang bersifat lokal lokal invariant frame atau Lorenz invariant frame jadi lokal invariant frame jadi bagaimana kita kita pada satu titik kita nyatakan jumlahnya nol atau tidak kalau kita hanya berantung pada satu titik maka itu bukan satu definisi yang bisa kita definisikan dengan baik gitu sehingga kalau kita mau cari hubungan kekekalan energi momentum yang keseluruhan gitu dalam relatifitas umum dalam ruang lengkung maka itu tidak akan bisa dihasil jadi kita tidak akan bisa dapatkan definisi yang konsisten jadi yang paling bagus yang bisa dilakukan adalah kita buat apa ya volume yang berhingga lalu kita hitung hukum kekekalannya disitu momentum empatnya kekal apa tidaknya disitu kita bisa hitung secara proximate jadi kalau kita katakan memang konsep kekekalan energi secara lokalnya tidak ada atau ditepatnya tidak bisa didefinisikan secara konsisten gitu ya dan dalam relatifitas umum dan kita katakan ini penyebabnya adalah adanya prinsip ekivalensi yaitu yang mengatakan bahwa semua efek dari gravitasi itu bisa hilang kalau kita masuk ke dalam area yang sangat kecil sekali ya seperti di permukaan bumi kalau kita sangat kecil sekali maka cenderung kita bisa katakan ini flat yaitu salah satu cara pandangan tapi kita juga bisa memandangkan lebih dengan cara yang lebih mendasar ya nah di dalam fisika yang tidak mengandung gravitasi atau dalam fisika yang di ruang flat yang non general relativity hukum-hukum kekekalannya seperti momentum kekekalannya energi itu kita tarunkan dari mana kita tarunkan dari simetri ruang waktu misalkan menggunakan teori manueter kan ada simetri terhadap translasi kebekalan momentum linear terhadap rotasi kebekalan momentum sudut dan seterusnya seperti dalam di mekanika ya kalian belajar itu atau di teori medanifantum mulai yang advance pasti awal-awal belajarnya seperti itu dan karena semua sistem bisnis itu biasanya diharapkan selalu invariant terhadap translasi kita kan gak berharap fisika berbeda di tempat yang berbeda maka hukum kekekalannya momentum itu pasti selalu berlaku betul ya di dalam fisika yang bukan general relativity yang bukan relatif tapi dalam general relativity space time nya itu sendiri adalah merupakan bukan latar belakang dimana kita akan bekerja melakukan sesuatu tapi ruang waktu itu sendiri adalah solusi betul ya kita punya distribusi materi dan seterusnya tiba-tiba keluar ruang waktu kita itu seperti ini loh kalau kita ganti ini berubah lagi ini berubah lagi jadi dia bukan suatu apa ya bukan suatu kertas gambar kertas yang ada garis-garisnya begitu kita gambar di situ ya bukan seperti itu dimana terus fisikanya kita taruh di situ dan sebagainya jadi karena itu tidak ada simetri lokal yang dijamin yang akan bisa kita gunakan sama secara absolut untuk semua ruang waktu dalam general relativity tersebut jadi simetri seperti itu nanti kita gak bisa jamain terbakan sangat lagi solusinya bisa berbeda tergantung banyak faktor lain ya itu adalah penyebab atau penjelasan yang lebih mendasar mengapa kita tidak bisa menurunkan hukum kebetalan yang bersifat lokal dalam relatif kertas umum walaupun kita bisa secara kira-kira kita ambil volume tentu ini masih bisa tapi cara bisa tapi kalau secara lokal gak bisa yang paling pasti yang bisa kita definisikan pernyataannya adalah bahwa total energi dari ruang waktu itu bisa didefinisikan secara konsisten jika ruang waktu tersebut terbatas dalam arti terbatasnya apa secara asimtotik dia flat jadi secara asimtotik flat kalau bayangannya adalah di sini adalah ruang waktunya segala macam bergombongan tapi kalau kita jauh sekali dia flat sehingga kalau kita totalkan kesemuanya maka dia nilainya berhingga sama seperti kita menurunkan fungsi yang berhingga ketika nilainya berhingga artinya nilainya di hingga plus atau minus pasti nol nol jadi kalau seperti itu kita bisa totalkan seturnya kita katakan oh ini pasti energinya semuanya adalah kekal itu masuk yang mungkin konsep yang sering terlewatkan lebih penting betulnya ini untuk ingat sampai sini ada bertanya dulu biar saya istirahat sebentar terima kasih 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 oke siapa lagi yang sudah kita pelajari ya kita sudah mempelajari turunan berarah yang mirip seperti yang dipelajari di Kalimulus dan kita definisikan faktor dengan menggunakan konsep turunan berarah ya betul ya bukan seperti cara klasik cara DSMA ada dua titik terus kita tarik garisnya itu nggak akan bisa berlaku di sini lalu kita definisikan konsep namanya parallel transport jadi untuk mendefinisikan atau membandingkan dua buah faktor di dalam perangkul perangkul kita menggunakan konsep paralel ada dua ke satu paralel ini ada yang berlaku ya transport ya ada namanya parallel transport jadi bagaimana kita memindahkan faktor dari satu titik ke titik lain nah kalau dalam ruang data nggak masalah tetapi dalam ruang hukum ini cukup kompleks karena ya tadi kita sebutkan karena mereka berada dalam ruang tangan yang berbeda karena itu kita harus bisa mendefinisikan turunan yang memenuhi tiga syarat ya jadi ah kita mau turunan ya ini tiga syarat jadi syarat pertama adalah syarat biasa turunan yaitu aturan banyak penggunaan lepins peturunan ya harus dipenuhi ya terus ini banyak review ya jadi Bertransformasi sebagai Ensor Terus Harus menyatakan Menggambarkan Perubahan Perubahan Keseruan dan suara Artinya bukan hanya komponen Bukan Nah ketiga ini bisa dipenuhi Kalau kita melihatnya turunan kovarian Ini turunan kovarian itu Menurutnya tiga-tiganya Intinya begitu ya Kalau kita mulai kembali Apa yang kita telah pelajari Sekarang pakai bahasa Dalam ruang lengkung Kalau kita perlu asa pelajari sebelumnya Maka Maka Ke dalam ruang lengkung Maka Misalkan Kita punya Faktor 4 Ada faktor 4 Kita diberikan seperti ini di komponennya di basisnya Ini adalah faktor 4 Maka kita bisa turunkan Misalkan faktor 4 ini terhadap Satu parameter Ini kita lihat yang bagian pertama ini kan menyatakan Perubahan dari komponennya Perubahan dari Kita tidak hanya ingin meninjau Turunan itu sebagai perubahan dari komponennya saja Ini adalah faktor 4 Kalau ini perubahan dari basisnya Jadi faktor 4 Ketika kita bergerak dari satu titik ke titik lain Maka basis faktornya berubah Karena dia juga ada di dalam Tendent space yang berbeda-beda Kalau kita Lanjutkan lagi Ini Saya berkumpul dengan dia langsung di sini Kalau kita bisa tuliskan seperti ini kan ya Keturunan yang depannya Keturunan yang depannya Ini yang depan Mungkin harusnya Kebalik Oke Lagi Ini adalah Ini kita sebut dengan Kecepatan 4 Kecepatan 4 adalah U Biasanya Nah Berarti ini adalah Unung-unung itu ya Maka ini bisa terus sebagai So Di bawah kan ya Nah benar-benar udah panjang sekarang nih, karena udah pernah kita turunkan dulu mirip seperti ini lalu ini kita definisikan sebagai nah ini ketemu lagi kan yang kita sebut dengan apa namanya? lebih seperti apa simbolnya jadi kita tarik keluar ini semua jadi ini kita definisikan sebagai alpha 10 new jadi jadi turunan dari emu itu akan menghasilkan kumpulan atau kombinasi lainnya dari faktor-faktor basis lagi mana yang kita udah udah turunkan sebelumnya ini disitu apa? Christopher Simbol atau koefisien dari koneksi afin dan ini menunjukkan apa koneksi antara ruang ruang singgung atau ruang tangan pada dua titik yang berbeda antara lontangan pada dua titik yang berbeda ya nanti cukup jelas ya oke jadi kalau kita ulangi lagi apa yang telah kita pelajari disini kita turunkan lagi secara ringkas pentingnya dari Christopher Simbol atau koneksi afin disini koneksi afin itu yang memungkinkan kita bisa mendifisikan turunan karena karena dengan koneksi afin kita bisa memahami bagaimana kita memindahkan satu faktor ke faktor satu faktor di satu titik ke faktor di titik yang lain satu faktor di satu ruang tangan ke faktor di ruang tangan yang berbeda dan dengan demikian kita bisa membandingkan kedua faktor tersebut untuk menghasilkan turunan jadi ini adalah ekivalen dengan simbol Christopher yang kita telah turunkan sebelumnya jadi sekali disebut saja kompisen koneksi afin connection atau simbol Christopher semuanya jadinya adalah ekivalen walaupun sebenarnya kita turunkan dengan cerita yang agak sedikit berbeda penekanan tetapi ini semuanya adalah sama sepertinya atau objek-objek matematisnya adalah benda yang sama kita tahu bahwa koneksi afin atau Christopher simbol ini bukan tensor jadi dia tidak bertermasi sebagai tensor itu yang perlu diingat juga yang saya tulis ini merah kita telah tunjukkan juga bahwa Christopher simbol itu dapat dibangun dari tensor metric dan turunan-turunannya khususnya turunan kedua yang harus ada di situ dan Christopher simbol itu nilainya akan sebenarnya 0 jika metricnya konstan karena dia semuanya ada turunan dari metric nanti kita bisa membangun tensor riman yang menunjukkan kelengkungan kurvatur dari ruang waktu itu dengan menggunakan Christopher simbol ini atau afin connection ini jadi dengan kata lain sekarang kita hanya ingin menunjukkan atau menekankan bahwa ini memainkan peranan penting penting terutama dalam teori kualitas mema penting terutama karena itu biasanya kalau belajar ROTU ya suruh hitung-hitung itu aja oke oke dan selesai saya inggalkan ulang itu bisa ditunjukkan itu paling intinya selesai sama persis dan selesai dan selesai dan selesai yang di selam macam ada di youtube dan sama persis selesai lagi yang menurutnya selesai selesai Terima kasih. 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 Gaya gravitasi yang standar, yang klasik itu akan bisa dihasilkan oleh partikel yang bergerak tanpa gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dan partikel bebas itu bergerak di dalam ruang waktu yang lengkung, karena kelengkungan itu kan adalah gravitasi, sehingga kalau partikel bebas hanya dipengaruhi gravitasi, sama saja kita katakan partikel itu bergerak dalam ruang waktu yang lengkung. Terima kasih. 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 pakai aturan rantai alfabeta alfabeta ya oke dan Kemudian, kita turunkan lagi. Nah, pakai aturan left-based saja biasa, maka kita dapatkan UV-UV. Kedalam dulu saja ya. Oh, ini salahnya. Ini pakai D ya. Saya sudah tahu dia semua-semua sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini sudah berdua Ini semua Lalu ini kita jabarkan saja pakai aturan rantai lagi Lalu ini sudah berdua Ini sudah berdua Ini sudah berdua Terima kasih 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 selamat menikmati XMu XMu Dekawadratnya adalah Dekawadratnya 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 Artinya apa? Nanti kita bisa kaitkan antara A G dengan A Jadi Ini adalah Jadi Apakah game menu Bukan game menu dengan Neta menu Itu saja Jadi jelas Game menu dengan Neta menu itu berbeda Dan bahwa game menu itu adalah fungsi dari posisi Dan posisi terlalu mati dalam Morong waktu Itu X dan D nya Juga juga Dekawadratnya Itu bergantung kepada Morong waktu Terima kasih 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 Saya Absolutely Kita lihat bahwa Kebanyakan Kita belajar dalam relatifasi Matematiknya itu Dalam matematik yang disebut dengan Dekawad Ramadri Tetapi Koneksi Alpin itu bukan bagian dari Differential Geometry, kita tidak banyak menggunakan konsep Differential Geometry juga, tidak banyak, kita tidak menggunakan konsep Differential Geometry yang kita tidak pakai juga di sini. Artinya apa? Koneksi Avin itu bukan akibat alamiah atau natural dari struktur Differential dari manifold. Dan bahkan iya, kita tahu bahwa koneksi Avin atau stoppul 90pul bukan sebuah sensor. Jadi koneksi Avin itu bisa dibayangkan sebagai tambahan atau struktur tambahan pada Differential Geometry yang memberikan bentuk atau kurvatur pada suatu manifold. Dan bisa dibayangkan bahwa koneksi Avin itu memberikan aturan untuk transport paralel atau bagaimana selain paralel transport yang harus dilakukan pada ruang waktu. Dan yang menarik lagi nanti sebetulnya koneksi Avin itu tidak unik. Jadi kita bisa menyebutkan banyak sekali, tidak bagaimana kita melakukan paralel transport untuk ruang waktu lengkap. Tetapi, kita akan lihat nanti dalam perusahaan kita mengenai relatifitas umum, kita menggunakan asumisi yang akan dipenuhi oleh teori kita, yaitu relatifitas umum. Sehingga koneksi Avin kita itu adalah unik. Dan dia bisa ditentukan dari, seperti yang contoh, tentunya bisa ditentukan dari sensor metrik. Ya itulah contohnya, jika kita bicara di general relativity, itu adalah asus yang berikut daripada konsep Differential Geometry yang jauh lebih luas dan umum. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dulu. 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 Terima kasih. 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 lain sumbernya gravitasi telah esometrik ini ini perlu diturunkan juga lagi yang terpengaruhkan dengan dengan dari atasnya dari yang bahasa kita bisa berarti kan bahwa koneksi akhirnya itu adalah unik kita nggak lakukan dengan cara bawa sensor apa torsinya tuh tidak ada itu sejujurnya apa sih oke kalau di pertanyaan silahkan kalau tidak cukup ini separohnya adalah mengulang dalam bahasa yang berbeda dalam bahasa fisik yang berlaktifitas umum tapi matematiknya sebagian sudah pernah dibahas selamat menikmati